Sejak Bernardo Tavares menjadi pelatih PSM Makassar, klub kebanggaan kita ini terus meracik sebuah tim yang punya daya gedor kuat. Kini pasukan berjuluk Juku Eja kita ini memiliki pemain super sub. Dia adalah Genso Nambu, penyerang sayap asal negeri para samurai Jepang. Genso yang dijuluki sebagai super sub bukan tanpa alasan. Perannya sebagai pemain pengganti ketika lini depan PSM Deadlock patut diancungin jempol. Kita pasti masih ingat ketika Genso menjadi kunci sukses PSM Makassar dalam membuka rapatnya pertahanan Persija Jakarta saat duel di Stadion Gelora B.J. Habibie Pare-Pare pada putaran pertama Liga 1 lalu. Saat itu Genso menggantikan Everton Nasimento pada menit ke-72. Pertandingan lainnya, mantan pemain Rayong FC klub asal Thailand ini juga menjadi penentu saat PSM menghadapi Bali United di putaran pertama Liga 1. Saat itu Genso masuk pada menit ke-88 menggantikan Everton Nasimento. Meski pertandingan tersisa 3 menit lagi, tetapi Genso Nambu menjadi motor terciptanya gol ke-2 Jepang Eja yang dicetak oleh Jakob Sayuri. PSM menang dengan skor 2-0. Walau kondisi saat ini tidak terlalu baik karena cedera, Genso mengalami cedera ketika berlatih bersama PSM jelang menghadapi Persikabo di putaran pertama Liga 1. Dia mengalami benturan keras dengan pemain PSM lainnya saat latihan yang membuat pahanya memar. Sejak saat itu, Genso melewatkan banyak pertandingan penting. Kondisinya yang cedera parah membuat dia harus diistirahatkan. Sebelum gabung PSM Makassar, pria kelahiran 22 Agustus 1992 di Tokyo Jepang ini bermain di Liga 2 Thailand bersama Rayong FC. Dari 27 kali penampilannya, winger 29 tahun ini mencetak 15 gol dan 3 asis. Bermain bersama pasukan ramang saat ini, Genso Nambu diharapkan mampu menjadi pemain pembeda yang mewarnai PSM Makassar. Pemain yang bisa menjadi kunci kemenangan saat PSM mengalami kebuntuan serangan. Pemain super sub yang memang selalu menjadi jimat keberuntungan sebuah klub. Kini PSM Makassar memilikinya, sang samurai dari Jepang, Genso Nambu.